Selain menggunakan teknologi, pengelolaan sampah kini juga memanfaatkan magot atau larva dari lalat tentara hitam sebagai pengurai. Magot akan mengubah sampah organik rumah tangga menjadi bentuk lain yang bermanfaat seperti pakan hewan dan pupuk. Magot merupakan anakan serangga atau larva dari lalat tentara hitam alias Black Soldier Fly. Siapa sangka? Magot memiliki nilai jual tinggi dan bisa digunakan untuk pakaian ternak karena memiliki kandungan protein tinggi. Salah satu komunitas yang mengembangkan budidaya magot adalah pada epokan Restu Bumi di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Memanfaatkan lahan terbuka, komunitas ini berusaha memberikan sarana pemberdayaan bagi masyarakat. Pemberdayaan ini dengan mengikut sertakan ibu-ibu sekitar untuk menyetor sampah rumah tangganya. Kita sebagai buruan tangga menghasilkan sampah, sampahnya sampah organik yang gampang bau di rumah. Jangankan seharian, setengah hari saja kalau suasana panas itu rasanya baunya menyengat. Ketika ada pada epokan ini, saya bawa, setelah saya masak, setelah saya masak, sampahnya saya kumpulin yang organik, saya bawa kepada epokan ke sini. Terus semuanya, siklusnya sangat bermanfaat. Pertama, mulai dari telur, terus larva, larvanya nanti bisa sebagai pengurai sampah limbah organik rumah tangga, kemudian nanti berubah menjadi free pupa, menjadi pupa, dan lalat. Semua siklusnya sangat bermanfaat, sampai dengan kotoran magot pun sangat bermanfaat. Siapa sangka, kehadiran komunitas ini pun disambut baik warga sekitar. Karena selain pemberdayaan masyarakat, keberadaan komunitas ini juga sebagai sarana edukasi, seperti budidaya ikan dan latihan bertanam padi. Dari Jakarta, Eti Juitasari, Abdul Roshid, I News melaporkan. Terima kasih telah menonton!